Pan Waslur Kabupaten Kota mengirim surat kepada KPU Kabupaten Kota wilayah masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi pengecekan data pemilih DPKTP sebagai berikut. Satu, Pan Waslur Jakarta Pusat berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat nomor 67 Pan Waslur JP 7 Romawi 2014 tanggal 18 Juli 2014. Perihal, rekomendasi cross-check pada kotak suara di TPS yang terdapat pilih berkat TPS daerah. KPU Jakarta Pusat telah merestuan rekomendasi terkait cross-check terhadap dokumen pemilih DPKTP. Video keterangan tertulis pada penghasilan pemilihan umum dan selanjutnya diambil bacakan. Dua, Pan Waslur Jakarta Pusat berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat nomor 1898 Pan Waslur dan selanjutnya tanggal 18 Juli 2014. Perihal, rekomendasi cross-check pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih berkat TPS daerah. Terhadap surat tersebut, hingga saat ini KPU Jakarta Pusat belum memberikan jawaban dan pelaksanaan. Cross-check data belum dilaksanakan. Terhadap surat tersebut, KPU Jakarta Utara menjawab dengan surat nomor 46 KPU dan selanjutnya tanggal 19 Juli 2014 yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan cross-check data pemilih yang berada dalam kotak suara akan berkonsultasi dan berkoordasi dengan KPU melalui KPU Provinsi DKI Jakarta. Tiga, Pan Waslur Jakarta Timur telah berkirim surat berat KPU Jakarta Timur dengan surat nomor 280 Pan Waslur JT dan selanjutnya tanggal 18 Juli 2014 hal permohonan cross-check dokumen di PKTP yang pada pokoknya meminta cross-check data di PKTP tersebut. Terhadap surat tersebut, KPU Jakarta Timur menjawab dengan surat nomor 67 KPU dan selanjutnya tanggal 19 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Jakarta Timur masih akan berkonsultasi dengan KPU melalui KPU Provinsi DKI Jakarta. Empat, Pawat Su Jakarta Barat dan KPU Jakarta Barat sejak tanggal 18 Juli 2014 berkoordinasi dengan dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pengecekan data pemilih di KPTP dengan membuka surat kotak suara yang dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Grogo, Ketamburan, Kecamatan Tenggaring, dan Kecamatan Palmerah. Terdapat sekitar 400 TPS yang telah dilakukan cross-check data pemilih di PKTP dan membuka kotak suara. Lima, Pawat Su Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan KPU Jakarta Selatan terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran dengan melakukan planifikasi terhadap beberapa TPS namun ada beberapa data yang tidak disampaikan oleh KPPS terkait data pemilih di PKTP. Kemudian Pawat Su Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2014 berkirim surat kepada KPU Jakarta Selatan dengan nomor 1664 dan selanjutnya real pengecekan dokumen pemilih yang terdaftar dalam DPKTP menggunakan KTP tidak sesuai domisili yang pada pokoknya meminta kesediaan KPU Kota Jakarta Selatan dan jajarannya untuk memberikan fasilitas akses dalam pelaksanaan pengecekan dokumen pada 1820 TPS yang diduga ada pelanggaran pemilih. Dalam hal ini KPU Jakarta Selatan melakukan rekomendasi tersebut dengan memberikan akses kepada Pawat Su Jakarta Selatan untuk membuka beberapa kotak suara untuk melakukan cross-check dokumen di PKTP. 6. Dalam laporan Pawat Rasul Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada pelanggaran yang dilaporkan oleh tim kampanye nomor 1 di wilayahnya. D. Bahwa pelaksanaan rekomendasi Pawat Su Provinsi DKI Jakarta terkait pengecekan data pemilih DPKTP baru ditelajuti oleh 4 KPU Kapten Kota setelah pendatapan rapat rekomendasi hasil pengecekan suara berolehan di tingkat Provinsi DKI Jakarta pemilu Presiden dan Pakai Presiden 2014 sebagi berikut. 1. KPU Jakarta Utara melirikan surat temusan nomor 47 KPU dan seterusnya tahun 20 Juli 2014 perihal tindak lanjut surat rekomendasi Pawat Su Jakarta Utara yang pada pokoknya menyampaikan instruksi kepada PPK dan PPS untuk berkoordinasi dengan dan kooperatif Kodapan Masak dan PPL untuk melaksanakan pembukaan kotak suara. Surat temusan tersebut diterima Pawat Maslu Kota Jakarta Utara tahun 23 Juli 2014 dan surat nomor 248 KPU dan seterusnya tahun 23 Juli 2014 perihal tindak lanjut surat rekomendasi Pawat Maslu Jakarta Utara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Jakarta Utara memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan pembukaan kotak suara yang dilaksanakan tahun 23 Juli 2014 jam 20 WIB 2. KPU Jakarta Pusat mengirim surat nomor 550 KPU Kota dan seterusnya ter tahun 21 Juli 2014 yang diterima Pawat Maslu Kota Jakarta Pusat pada tahun 23 Juli 2014 jam 13.55 WIB jawaban via fax yang pada pokoknya KPU Jakarta Pusat memfasilitasi cross-check dokumen pemilih DPKTB dengan membuka kotak suara namun pelaksanaan cross-check data pemilih DPKTB dengan membuka kotak suara yang dilaksanakan pada tahun 23 Juli 2014 tersebut hanya pada 3 kecamatan yaitu kecamatan Menteng, kecamatan Gambir, dan kecamatan Cempaka Putih 3. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Selatan berkirim surat nomor 461 dan seterusnya telah 21 Juli 2014 kepada Pawat Maslu Kota Jakarta Selatan yang pada pokoknya bahwa KPU Jakarta Selatan memberikan akses cross-check dokumen pemilih DPKTB yang masih tersimpan dalam kotak suara 4. KPU Jakarta Timur mengirimkan surat nomor 69 KPU dan seterusnya tahun 23 Juli 2014 perihal permohonan informasi cross-check dokumen yang pada pokoknya bahwa KPU Jakarta Timur telah menginstruksikan pada PPK dan PPS untuk bersifat kooperatif, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada pengawas untuk melakukan pengecekan data pemilih DPKTB yang berada dalam kotak suara sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 tidak ada pelaksanaan pengecekan data pemilih DPKTB serta pembukaan kotak suara bahwa kemudian pada tahun 25 Juli 2014 KPU Provinsi Jakarta Provinsi DKI Jakarta mengirim surat nomor 450 dan seterusnya perihal penghentian pengecekan dokumen DPKTB yang pada pokoknya agar kegiatan pembukaan kotak dihentikan sementara sambil menunggu petunjuk lebih lanjut serta tidak melakukan pembukaan kotak suara dengan alasan apapun sampai ada tindak lanjut dengan masalah PHPU di MK ada pun terkait rekomendasi Pan Maslu di Kabupaten Nia Selatan Provinsi Sumatera Utara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nia Selatan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembukaan suara dan penghitungan rekomendasi hasil pengawas pemilu telah mengeluarkan berbagai rekomendasi dan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nia Selatan dalam keterangan tertulisnya Bawaslu mencampurkan 27 rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nia Selatan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nia Selatan di KTB di 6 Kabupaten Kota hasilnya sampai saat ini belum disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hasil laporan 6 Pan Maslu Kabupaten Kota belum semuanya ditindak lanjutkan oleh 6 KPU Kabupaten Kota dimaksud terhadap dan sebagaimana tersebut di atas termohon memberikan jawaban sebagai berikut A. Rekomendasi Bawaslu dalam tahapan pembutuhan dan penghidupan suara baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota telah dilaksanakan termasuk beberapa rekomendasi yang membuka dalam reka klasi tingkat nasional yaitu rekomendasi Pengawas Pemilu Kabupaten Nia Selatan Bawaslu Provinsi DKI Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Dugie beberapa kendala dialami oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan rekomendasi pengawas pemilu sebagian terungkap dalam persidangan dan bisa difahami oleh pihak Bawaslu dan Pawaslu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima rekomendasi beratah 16 Juli 2014 dan kemudian dikoreksi melalui rekomendasi tahun 17 Juli 2014 yang substansinya sangat berbeda sementara termohon diberhadapkan dengan batas waktu pelaksanaan tahapan rekomendasi penghidupan suara tingkat provinsi untuk melaksanakan rekomendasi tersebut sebagian tidak lanjut atas rekomendasi Bawaslu termohon memberikan pedoman pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencermatan pemilih kategori DPKTB dengan melakukan planifikasi kepada PPK, BPS, dan KPPS untuk memaksikan apakah terdapat keberatan saksi dalam tahapan penghidupan atau rekomendasi dan apakah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali termohon menyatakan bahwa langkah ini dilakukan juga dengan memperhatikan kajian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan belum tuntas melakukan planifikasi terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti C. Kondisi yang sama dialami oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Nia Selatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan rekomendasi menjelang ke arah akhirnya pelaksanaan rekapturasi penghidupan suara tingkat provinsi Sementara itu, kendala KPU Kabupaten Nia Selatan dalam melakukan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nia Selatan berkaitan dengan minimnya dokumen Bawaslu Kabupaten Nia Selatan yang hanya merelebihkan selebar surat tanpa hasil kajian K. Bapak berdasarkan fakta tertutu di atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu ditentukan juga oleh keakuratan data dan informasi rekomendasi serta faktor yang secara patut memungkinkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti sehingga rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu dapat memberikan pemanfaatan bagi terwujudnya penegakan hukum atrisasi pemilu Terkait keberatan pemohon tersebut di atas pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut A. Terkait dari pemohon mengenai TPS bermasalah di Provinsi DKI Jakarta pada faktanya pemohon hanya melaporkan 18 TPS dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merekomendasikan dilakukannya pembutuhan suara ulang di hanya 13 TPS rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh termohon B. Termohon telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nia Selatan untuk melaksanakan pembutuhan suara ulang di sejumlah TPS dengan penyurati Panwaslu Kabupaten Nia Selatan agar memberikan kajian atau data-data konkret dan lengkap sehingga dapat dijadikan data pembanding bagi termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut C. Bahwa DPKTB tidak bertengah dengan peraturan perundang-undangan dan pemilih yang ada dalam DPKTB tidak dapat dibuktikan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu Menimbang bahasa belum mentermati secara saksama yang terdimaksud mahkamah terlebih dahulu memutarat menguraikan struktur kelembagaan tugas wawanan dan kewajiban Bawaslu Struktur kelembagaan Bawaslu terdiatas Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Katen Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Lapangan, serta Pengawas Pemilu Luar Negeri Tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 2011 menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penjagaan pemilu dalam rangka pencegahan dan perindakan pelanggaran untuk terhusutnya pemilu yang demokratis Berdasarkan Ketuntan Pasal 73 Ayat 4 Undang-Undang No. 15 2011 Bawaslu memiliki wendang antara lain menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikan kepada yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 15 2011 Bawaslu memiliki kewajiban antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan menggunai pemilu bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Komisi Perundang Umum secara berjenjang memiliki tugas dan wendang yang salah satunya adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atau Puan Waslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu Terhadap permasalahan rekomendasi Bawaslu tersebut mahkamah mempertahankan sebagai berikut Satu, mengenai provinsi DKI Jakarta Menimbang berdasarkan urean di atas dan fakta persidangan Menurut mahkamah memang ditemukan ketidakjelasan rekomendasi Bawaslu tentang crosscheck dimaksud sehingga menimbulkan pemahaman dan penafsilan yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya menjadi beragam sebagai diurekan di atas Demikian juga mencangkupan rekomendasi crosscheck terhadap 5.812 TPS di provinsi DKI Jakarta yang ternyata dalam pelaksanaannya hanya melakukan crosscheck terhadap 854 TPS 854 TPS dan kemudian melakukan pengebutan suara ulang di 13 TPS yang semua direkomendasikan di 18 TPS Seharusnya menurut pasal 154 E3 Undang-Undang 42 tahun 2008 termohon berkewajiban seketika dan serta-merta melaksanakan rekomendasi Bawaslu namun dalam kenyataannya ketika pelaksanaan rekomendasi tersebut belum selesai seluruhnya termohon mengeluarkan perintah penghentian atau moratorium pembukaan kotak Terhadap penghentikan pembukaan kotak tersebut Bawaslu tidak juga mempersoalkan ataupun meminta kembali agar crosscheck harus dilanjutkan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa termohon memang tidak secara keseluruhan melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan Bawaslu tidak cermat dalam memberikan rekomendasi dan tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi pelaksanaannya Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh termohon menurut Mahkamah Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksanaan rekomendasi oleh termohon Demikian juga halnya mengenai rekomendasi untuk pembukaan suara ulang yang hanya dilaksanakan di 13 TPS padahal yang direkomendasikan adalah 18 TPS Sehubungan dengan substansi perintah crosscheck BKM dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu tersebut di atas karena berkaitan dengan DPKTB hal itu telah dipertimbangkan oleh pangkaman pada para haram 3.23 2. Mengenai Kabupaten Nia Selatan Menimbang terhadap rekomendasi pangkaman masuk Kabupaten Nia Selatan tersebut sesuai dengan fakta yang terukam dalam persidangan memang benar termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Nia Selatan tidak serta-merta melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga waktunya menjadi terbesak karena sudah masuk dalam rekaplasi tingkat provinsi Atas masalah tersebut rapat rekaplasi di tingkat provinsi disepakati untuk disedarkan di tingkat rekaplasi nasional Pada rekaplasi di tingkat nasional masalah tersebut disepakati oleh Termohon dan Bawaslu untuk disermati oleh KPU Sumatera Selatuk Utara bersama KPU Nia Selatan dan hasilnya telah dilaporkan dalam rapat rekaplasi tingkat nasional dan dapat diterima oleh Bawaslu berdasarkan fakta tersebut untuk mahkamah kalaupun seandainya rekomendasi pun dilaksanakan yaitu dengan melakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan rekomendasi PAN Maslu Nia Selatan Bahkan pemungkutan suara ulang sekalipun tidak akan lagi berpengaruh terhadap ringkat perolahan suara masing-masing pasangan calon Ada pun masalah pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh para pihak bukan menjadi ranah keundangan mahkamah untuk menjatuhkan sanksi Tiga Mengenai Provinsi Jawa Timur Menimbang bahwa terhadap masalah rekomendasi Bawaslu di Provinsi Jawa Timur mengenai pengecekan status pemilih DPKTB di enam kapten kota tersebut terkait dengan masalah DPKTB Menurut mahkamah laksanaan rekomendasi tersebut telah dilakukan termohon dengan meminta klarifikasi pada jajaran di bawahnya Oleh karena rekomendasi tersebut terkait dengan masalah DPKTB yang telah dipertimbangkan dengan butuh dalam paragraf 3.23 Sehingga pertimbangan tersebut mutantis-mutandis berlaku pula terhadap delik aku dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam paragraf ini